Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah riwayat menceritakan Pada saat Malaikat Jibril mewahyukan surat An-Najm Ayat 19 dan 20 Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setan tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam pikiran Nabi Serta mengacaukan proses turunnya wahyu tersebut Sebenarnya ayat 19 dan 20 surat An-Najm itu Dimaksudkan sebagai teguran Allah kepada orang kafir Quraish Yang menganggap berhala-berhala yang mereka sembah Yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat Sebagai anak-anak perempuan Allah Namun sebelum kelanjutan ayat-ayat 19 dan 20 itu Selesai diwahyukan Setan tiba-tiba mengacau proses turunnya wahyu itu Dan melontarkan ayat-ayatnya sendiri ke dalam pikiran Nabi Dan ayat-ayat dari setan itu Berisi pujian terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraish Maka Ayat-ayat dari setan itu menegaskan bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat merupakan burung-burung waronik yang mulia Dan merupakan para malaikat yang sangat diharapkan syafatnya Itulah sebabnya Kisah ayat-ayat setan ini Dalam kitab-kitab sejarah Islam Maupun kitab-kitab tafsir Al-Quran Disebut sebagai Kisah burung waronik Dalam episode yang lalu Kita telah menguraikan secara panjang lebar Tentang kisah burung waronik Atau kisah ayat-ayat setan ini Oleh karena itu Tidak perlu diulang lagi disini Dan bagi seluruh-selur yang belum begitu memahami Apa yang dimaksudkan kisah burung waronik itu Silahkan Tonton dulu video pada episode sebelumnya Link video tersebut Kami santumkan dalam kolom deskripsi video ini Ada pun Dalam episode kali ini Kita secara khusus akan membahas Pendapat ulama dan sejarah Islam Tentang status Atau kedudukan dari Riwayat hadis Kisah burung waronik tersebut Apakah riwayat itu tergolong Sebagai riwayat yang sohe Ataukah sebaliknya Merupakan riwayat yang do'if Dan bahkan mungkar Sehingga tidak layak untuk dipercaya Oleh orang-orang beriman di masa sekarang Baiklah Sedulur-sedulur yang budiman Mari Kita langsung saja membahasnya Sedulur yang budiman Memang harus diakui Topik ayat-ayat setan Atau kisah burung waronik ini Telah menjadi perdebatan yang serius Di antara ulama ahli hadis Fukuha Mufasir Ahli kalam Dan ahli sejarah Islam Dari sejak dahulu Sampai sekarang ini Riwayat hadis Kisah burung waronik ini Dapat kita temui Dalam buku-buku sirah Nabi Muhammad Serta dalam beberapa karya tafsir Al-Quran Yang ditulis oleh ulama dan sejarah Islam Generasi awal Pada abad 2 dan 3 Hijriah Riwayat hadis Kisah burung waronik itu Juga dicatat Dalam kitab tarikh Ataupun dalam kitab tafsir Al-Quran Yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tobari Pada abad 5 Hijriah Atau abad 10 Masehi Jadi Kisah ayat-ayat setan itu Bukan sekadar kisah pinggiran yang tidak diakui Kisah burung waronik itu boleh dibilang Merupakan kisah populer Yang diakui oleh para sejarawan dan ulama Islam Di abad pertengahan Misalnya Salah seorang ulama pembaharu abad 13 Masehi Ibnu Taimiyah Juga mencantumkan riwayat itu Di dalam kitabnya yang monumental Minhajus Sunnah An-Nabewiyah Begitu pula cendekiawan muslim Terbesar abad 15 Masehi Ibnu Hajar Al-Asqolani Juga memuat kisah itu Di dalam kitab syarohnya yang terkenal Yaitu Fathul Bari Sejarah telah mencatat Bahwa di masa lalu Khususnya pada abad-abad pertengahan Sebagian ulama Islam Ada yang menganggap Kisah burung waronik itu Sebagai riwayat hadis yang soheh Hanya saja Kata mereka Tidak boleh dipahami secara sembarangan Sebab Jika dipahami secara sembarangan Bisa menyebabkan orang menjadi sesat Oleh karena itu Untuk memahami kisah burung waronik itu Diperlukan wawasan Serta ilmu yang luas Supaya orang dapat memahami pesan Yang digandungnya secara tepat Serta Dapat mendudukkan permasalahannya Secara proporsional Sehingga Terhindar dari kesalahpahaman Namun Mayoritas ulama dan sejarawan Islam Tampaknya Lebih condong kepada pendapat Yang menyatakan bahwa Kisah burung waronik itu Merupakan sebuah kisah Riwayat hadis yang mungkar Yang harus dibuang Dari keyakinan kaum muslim Orang-orang beriman Tidak boleh mempercayai Riwayat-riwayat palsu Semasem itu Argumen utama Yang menjadi landasan Penolakan mayoritas ulama Ialah Bahwa Peristiwa kisah burung waronik Yang diduga disisipkan oleh setan Kedalam surat An-Najm Itu sesungguhnya Bertentangan dengan tujuan Diturunkannya surat An-Najm itu sendiri Sebab Surat An-Najm itu Dibuka dengan sebuah penegasan Yang bunyinya sebagai berikut Demi bintang ketika terbenam Kawanmu Muhammad Tidak sesat Dan tidak pula keliru Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran Menurut keinginannya Tidak lain Al-Quran itu adalah Wahyu yang diwahyukan kepadanya Yang diajarkan Kepadanya Oleh Jibril yang sangat kuat Berdasarkan Ayat-ayat pembukaan surat An-Najm itu Ayat 1-5 Jelas sekali terdapat penegasan Bahwa Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran Itu bukanlah berdasarkan Selera pribadi atau hawa nafsunya Melainkan berdasarkan Wahyu yang disampaikan oleh Malika Jibril Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Bagaimana bisa Setan tiba-tiba Menyesipkan Ayat-ayat burung goro Ke dalam surat An-Najm Itu tidak masuk akal Apalagi Seperit utama Diturunkannya surat An-Najm Ialah untuk menista Berhala-berhala Yang disembah oleh Kaum kafir makah Sekaligus menegaskan Bahwa tidak ada Satupun malaikat yang di langit Bisa memberi sahabat Kepada seseorang Kecuali jika Allah Mengendaki dan meriduainya Oleh karena itu Sangat tidak masuk akal Jika setan dapat Menyesipkan Ayat-ayat yang menyatakan Bahwa berhala-berhala Al-Lata Al-A'udzah Dan Manat Sebagai burung-burung goro Dan merupakan Malika yang dapat Diharapkan Safaatnya Selain itu Ditinjau Dari sisi jarahnya Surat An-Najm itu Turun tak lama Setelah Sebagian kaum muslim Mengungsi ke wilayah Abyssinia Untuk menghindar Dari penindasan Kaum kafir kurus Di makah Jadi Masa turunnya Surat An-Najm itu Sekitar tahun kelima Ke Rasulan Muhammad Atau sekitar Delapan tahun Sebelum hijrah Ke Madinah Sedangkan Dalam riwayat hadis Kisah burung koronik Dinyatakan bahwa Ayat-ayat setan itu Baru dihapus Setelah turunnya Ayat kelima puluh dua Surat Al-Hajj Padahal Ayat kelima puluh dua Surat Al-Hajj Diturunkan Beberapa tahun Setelah Turunnya Surat An-Najm Ini berarti Ayat-ayat setan itu Dianggap Bercokol Di dalam Al-Quran Selama beberapa tahun Dan selama itu pula Nabi Muhammad Berkompromi Dalam soal akidah Dengan Para penyembah berhala Disamping itu Ayat lima puluh dua Surat Al-Hajj Itu Berisi Penegasan Bahwa Jika setan Mengganggu para nabi Pada saat proses turunnya Wahyu Maka Allah akan Segera menghapus Gangguan setan itu Dan meneguhnya Ayat-ayatnya Jadi Bagaimana bisa Ayat-ayat setan Bercokol di dalam Al-Quran Selama bertahun-tahun Dengan demikian Riwayat hadis Kisah burung koronik Itu Bertentangan Dengan fakta sejarah Sebab Tak ada Satupun Fakta sejarah Yang mutawatir Yang menggambarkan Bahwa selama Beberapa tahun Nabi Muhammad Pernah menganggap Al-Lata Al-Uzah Dan Manat Sebagai para Malaikat Yang bisa Memberi Safaat Sedulur Budiman Yang dirahmati Allah Mayoritas Ulama Ahli hadis Fukoha Dan Mufasir Pada umumnya Mengatakan Bahwa Riwayat hadis Kisah Burung koronik Tersebut Merupakan Riwayat Yang batil Buatan Komzindik Yang bertujuan Untuk Mengacaukan Agidah Tauhid Islam Para ulama Seperti Al-Hafiz Abu Bakar Al-Basar 292 Hijriah Ibnu Huzaymah 311 Hijriah Al-Bayhaqi 458 Hijriah Kodik Niyad 544 Hijriah Ibnu Arobi 638 Hijriah Ibnu Kasir 774 Hijriah Muhammad Al-Gajali 1416 Hijriah Muhammad Nasiruddin Al-Albani 1420 Hijriah Hingga Yusuf Kordowi 1493 Hijriah Semuanya Menolak Hadis yang Menceritakan Tentang Kisah Burung Goronik Tersebut Sasaran Kritik Utama Dari Mayoritas Ulama Itu Ialah Lemahnya Sanat Dari Hadis Itu Sehingga Riwayat Hadis Tersebut Termasuk Kedalam Kategori Hadis Do'if Hadis Mursal Dan Bahkan Mauduk Alias Hadis Palsu Sebagai Sebagai Contoh Kiranya Perlu Dipaparkan Disini Pandangan Dari Seorang Ulama Besar Abad Lima Hijriah Yaitu Iyad Bin Musa Yang Lebih Populer Dengan Sebutan Kodi Iyad Beliau Merupakan Seorang Ulama Yang Multidisiplin Yaitu Memiliki Keahlian Lintas Disiplin Ilmu Serta Diakui Kepakarannya Di bidang Ilmu Hadis Beliau Lahir Tahun 476 Hijriah Di sebuah Kota Bernama Sabta Sekarang Cota Di Andalus Sepanyol Nama Kodi Iyad Serin Disebut Dalam Beberapa Kesempatan Pada Saat Mengaji Di Pesantren Terlebih Jika Sedang Mempelajari Kitab-kitab Fikih Dalam Karyanya Yang Berjudul Ashifah Bita'rif Hukuk Al-Mustafa Kodi Iyad Mengkritik Dewayat Hatis Kisah Brungkoronik Itu Dalam Sebuah Subab Yang Panjang Dengan Mengajukan Beberapa Argumen Yang Meyakinkan Kritik Pertama Yang Dikemukakan Oleh Kodi Iyad Ialah Dari Sekisanat Disini Kami Tak Akan Memaparkan Kritik Sanat Itu Secara Teknis Dan Rinsi Karena Hal Itu Pasti Akan Bertelet Dan Melelahkan Dalam Kesempatan Ini Kami Hanya Akan Memaparkan Kesimpulannya Saja Yaitu Bahwa Kodi Iyad Mengatakan Bahwa Dalam Riwayat Hadis Kisah Burung Koronik Itu Tak Ada Satupun Perawi Yang Dapat Dipercaya Kredibilitasnya Oleh Karena Itu Hanya Para Sejarawan Dan Mufasir Yang Suka Pada Hal-Hal Aneh Saja Ia Memasukkan Riwayat Tersebut Dalam Karyanya Tanpa Peduli Benar Salahnya Adapun Kritik Kedua Ialah Dari Segimatan Atau Redaksi Hadis Redaksi Kisah Burung Koronik Itu Berisi Pujian Kepada Berhala Berhala Al-Latta Al-Uzza Dan Manat Sebagai Burung Koronik Atau Para Malaikat Yang Dapat Diharapkan Safaatnya Ini Susah Diterima Akal Sehat Sebab Siapapun Yang Membahasa Surat An-Najem Khususnya Ayat 19 Sampai 23 Akan Segera Menangkap Pandangan Kerasa Al-Quran Terhadap Berhala Berhala Yang Disembah Oleh Kaum Kafir Quresh Maka Maka Sungguh Sangat Ganjil Di Tengah Penistaan Al-Quran Terhadap Sesembahan Kaum Srik Maka Itu Tiba-tiba Ada Sisipan Ayat-ayat Setan Yang Memberisi Sanjungan Kepada Berhala Berhala Itu Sebagai Para Malaikat Pemberi Safaat Padahal Dalam Surat An-Najem Ayat 23 Jelas-jelas Dinyatakan Bahwa Berhala Berhala Itu Hanyalah Seonggok Batu Yang Tidak Bisa Mendatangkan Manfaat Dan Mudarat Apapun Ayat 23 Surat An-Najem Terjemah Terjemah Hanya Sebab Berikut Berhala Berhala Itu Tidak Lain Hanyalah Nama-nama Yang Kamu Dan Nenek Moyang Mengadadakannya Allah Tidak Menurunkan Suatu Keterangan Apapun Untuk Menyembahnya Mereka Hanya Mengikuti Dugaan Dan Apa Yang Diingini Oleh Keinginannya Padahal Sungguh Telah Datang Petunjuk Dari Tuhan Mereka Jadi Mungkinkah Di Tengah Nistaan Al-Quran Yang Begitu Tegas Semasa Itu Tiba-tiba Bisa Muncul Ayat-ayat Setan Yang Berisi Puji-pujian Terhadap Berhala-berhala Tentu Itu Merupakan Hayalan Yang Terlalu Jauh Dan Berdasarkan Pertimbangan Yang Semasa Itu Maka Dapat Disimulkan Bahwa Riwayat Hadis Kisah Burung Koronik Itu Bertolak Belakang Dengan Dale Nakli Yang Berdasarkan Pada Teks Ayat-ayat Al-Quran Maupun Bertentangan Dengan Dale Akli Yang Berlandaskan Pada Penalaran Logis Maka Sungguh Patut Disayangkan Jika Hadis Kisah Burung Koronik Itu Dianggap Sebagai Riwayat Yang Soheh Sebab Implikasinya Akan Sangat Jauh Yaitu Bisa Saja Memunculkan Suatu Hipotresa Bahwa Jika Suatu Ayat Al-Quran Pernah Dapat Dibalsukan Oleh Setan Maka Ayat-ayat Al-Quran Yang Lain Pun Bisa Ternoda Oleh Pemalsuan Pemalsuan Yang Semacam Itu Padahal Dalam Surat Al-Hijir Ayat Sembilan Jelas Sekali Dinyatakan Bahwa Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan Pasti Kami pula yang memeliharanya Melalui Ayat Di Atas Allah Berjanji Bahwa Dia Sendirilah Yang Akan Menjaga Kesucian Dan Kemurnian Ayat-ayat Al-Quran Lalu Bagaimana Caranya Setan Bisa Menyelundupkan Ayat-ayatnya Kedalam Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai